Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 51 Ibarat menunggang di punggung harimau Sambil berpaling ke arah Lim Hon Kim, bisik Pek Si Hyang, aku telah menyinggung perasaanmu, tidak marah bukan? Sebenarnya Lim Hon Kim bermaksud menegur gadis itu dengan beberapa patah kata yang tak sedap namun melihat rasa menyesal dari Pek Si Hyang, kata-kata yang sudah di bibir sukar diutarakan, Akhirnya ia pun berkata sambil tersenyum Sekarang kau sudah mengerti bukan? So Bon Giok Hiong tak pernah menaruh rasa cinta padaku Pek Si Hyang tidak memberi tanggapan, memandang kegelapan malam yang masih menyelimuti jagat, gumamnya Budi dendam yang diwariskan tiga orang gadis cantik di masa lampau belum mencapai akhir cerita, mungkinkah kisah sejenis itu akan terulang kembali? Aku rasa ceritanya sangat berbeda, ucap Lee Tiong Hoi setelah menghela nafas panjang, kita tak bisa disalahkan dalam peristiwa ini, kau sudah menunjukkan kebesaran jiwa yang paling hebat Pek Si Hyang menggeleng berulang kali Aku tak habis mengerti, apa sih yang diandalkan So Bon Giok Hiong hingga dia berani bersikeras untuk melanjutkan pertarungan ini? Untuk mencapai peristiwa ini, sudah banyak tahun ia membuat persiapan dan perancangan yang seksama, aku yakin ia sudah mempunyai persiapan yang sangat matang Mari kita pulang ajak Lim Hon Kim kemudian aaai, sewaktu datang, aku membawa pengharapan Yang besar, sungguh tak nyana harus diakhiri dalam keadaan begini, betul-betul mengenaskan Sambil menghela nafas berulang kali, pelan-pelan Pek Si Hyang meninggalkan tempat itu Cepat kau gandeng tangannya, bisik Li Tiong Hui pada pemuda itu, kau harus menahannya dengan penuh cinta kasih Menahannya untuk sesaat Lim Hon Kim tak bisa menangkap arti perkataannya hingga tertegun Yee aa, bila ia benar-benar tak ingin mati, berarti tidak akan peroleh Caroline untuk mempertahankan hidupnya Lalu kenapa dia harus mati? Sebab hidupnya penuh penderitaan, kemampuannya sangat bertolak belakang dengan kondisi tubuhnya yang lemah Bayangkan sendiri semisalnya kau yang mesti hidup menderita selama belasan tahun, apakah kau masih bergairah untuk melanjutkan hidupmu Tiba-tiba terlihat Pek Si Hyang terhuyung-huyung lalu roboh ke samping bukit Rupanya jalan setapak itu curam lagi sempit, dalam kondisi tubuh yang tak seimbang, badannya yang lemah pun segera roboh terjungkal ke sisi jalan Cepat-cepat Lim Hon Kim melompat ke depan dan memondong tubuh gadis tersebut Semenjak kecil, aku sudah terbiasa roboh tak sadarkan diri sampai lama sekali, kata Pek Si Hyang sambil tersenyum Ketika sadar kembali dari pingsanku, kulihat tubuhku sudah berbaring di atas ranjang Itulah sebabnya selama ini Hyang Kiok dan Syok Buwe selalu mendampingiku kemanapun aku pergi Tapi belakangan ini aku jarang roboh mencium tanah Masa sudah begini besar masih sering roboh mencium tanah Pek Si Hyang menghela napas sedih A-A-A-I, walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, sandang pangan berlimpah ruah, tapi apa artinya hidup tersiksa macam diriku ini? Sebenarnya Lim Hon Kim ingin sekali mengucapkan beberapa kata untuk menghibur hatinya Tapi ketika dilihatnya Li Tiong Hui mengikuti persis di belakang mereka, niat tersebut terpaksa ditahan kembali Dalam waktu singkat mereka bertiga sudah balik ke dalam lembah Ban Siongkok tampak cahaya lentera Menerangi seluruh ruangan, bayangan manusia pun bergerak ke sana kemari Melihat itu Li Tiong Hui berbisik, kita kedatangan bala bantuan lagi Harap saudara Lim antar dulu nona Pek pulang ke loteng-teng song lo Aku mesti melayani tamu-tamu yang baru datang Kau adalah seorang bengcu, sudah sepantasnya kau menyambut kedatangan mereka, sahut Lim Hon Kim Ia pun melanjutkan perjalanan menuju loteng-teng song lo Tiba dalam kamar tidur, dari bawah ranjangnya Pek Sihi yang ambil keluar sejilid kitab yane bersampul kulit kambing Lalu wisiknya, kau tak usah pergi Kenapa? Tanya Lim Hon Kim terkejut Baka dulu isi buku ini di bawah loteng sana Besok aku akan mulai mewariskan ilmu silat padamu Selama ini kau harus pusatkan pikiran Jangan melamunkan yang bukan-bukan Manfaatkan waktu selama tujuh hari ini dengan sebaik-baiknya Lim Hon Kim menggeleng Aku tidak memiliki bakat dan kecerdasan seperti nona Tak mungkin aku berhasil menguasai ilmu tersebut dalam waktu tujuh hari Akanku gunakan sejenis ilmu tusuk jarum untuk membantu merangsang hawa murnimu Lim Hon Kim seberat teringat pula bahwa gadis itu memang sering merangsang timbulnya hawa terpendam dengan bantuan tusuk jarum Untuk sesaat ia jadi tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun Bagaimana? Kau merasa sangat takut? Tanya Pek Sihi yang Aku hanya tak habis mengerti bagaimana mungkin hawa murni yang dimiliki seseorang dapat bertambah hanya dengan bantuan tusuk jarum Mengenai ilmu tusuk jarum, pengetahuannya amat mendalam dan mendetail Susah bagiku untuk menerangkan dalam waktu singkat Lebih baik kau buang jauh-jauh semua pikiran yang tak berverguna sekarang Pusatkan perhatianmu hanya untuk berlatih ilmu silap tersebut Aku takut gagal Kau tak boleh gagal dalam latihan ini Sebab bila ilmu tersebut gagal kau kuasai Bukan saja kau tak bisa menempatkan diri dalam pertemuan puncak nanti Bahkan tak akan berhasil selamatkan ibumu dari musibah yang mengancam Tapi, apa sangkut lautnya dengan ibuku apa biasa Sobon Jiokhiong yang menangkan? Pertarungan ini, akhir yang tragis tak usah dibayangkan lagi Sebaliknya bila li hujin yang berhasil mengungguli Sobon Jiokhiong Sudah pasti dia tak ingin masa lalunya tersebar luas dalam dunia persilatan Berarti dia tak akan membiarkan ibumu tinggalkan perkampungan keluarga Hang San Seperti juga nasib ibuku, sepanjang hidup akan tersekap di sini Benarkah itu seru Lim Hon Kim tertegun? Tentu saja sungguh, bila kita bisa mengubah tragedi yang akan menimpa pertemuan puncak ini menjadi suatu Pertemuan penuh kedamaian Bukan saja kita dapat selamatkan umat persilatan dari kematian yang tak berarti Semua pertikaian dari generasi tua kita pun bisa dileraikan menjadi kebahagiaan Sebaliknya jika senjata yang berbicara, sudah pasti pertemuan ini akan berakhir sangat mengerikan Terlepas siapa menang siapa kalah, yang ada hanyalah perebutan superior di antara sesama umat persilatan Lim Hon Kim berpikir sejenak, akhirnya dia mengangguk benar juga perkataan Nona Mula-mula aku berhasrat memujuk So Bon Giok Hiong agar berubah pikiran Tak nyana tekatnya sudah mengeras bagai baja Berarti kita harus tergantung pada diri sendiri bila ingin mengubah situasi tersebut Hanya mengandalkan kekuatan Nona dan aku berdua Mungkin saja kita masih mempunyai rekan yang satu haluan Tapi apabila kita tak mampu mengendalikan situasi Sekalipun mereka punya haluan yang sejalan dengan kita Toh tak akan kita peroleh bantuan nyata dari orang-orang itu Kalau begitu biar ku coba dengan sepenuh tenaga Bayangkan selalu bahwa persoalan ini menyangkut Keselamatan ibumu, menyangkut pula keselamatanku Maka kau pasti bisa mempelajari ilmu tersebut dengan sungguh hati Tapi apa sangkut pautnya persoalan ini dengan keselamatan Nona? Siapa bilang tak ada sangkut pautnya? Bila kau bisa memperlihatkan kehebatanmu dalam pertemuan puncak nanti Hingga situasi terkendali, berarti aku tak perlu keluar tenaga Bila tenagaku tak tercecer artinya aku bisa hidup dua tahun lebih lama Sungguh! Kapan sih aku pernah membohongimu? Cuma, aku hanya bisa hidup dua tahun lebih lama Hahaha, dua tahun pun sudah lebih dari cukup Lim Hon Kim tertawa tergelak Kau benar-benar serius ingin mengawini seorang perempuan penyakitan macam aku sebagai istrimu Tentu akanku manfaatkan dua tahun ini dengan baik Akanku curahkan semua cinta kasihku padamu Biar cuma dua tahun, aku sudah merasa puas sekali Dua tahun akan lewat dengan begitu saja Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya Aku tetap akan mendampingimu Tapi aku kan sudah mati Lim Hon Kim tersenyum Aku tahu, kau tak berakal mati Demi aku, kau pasti akan berusaha untuk hidup terus Sekalipun kau benar-benar mati Itu pun hanya ragamu yang pergi tinggalkan aku Sedang suaramu, senyumu dan hatimu akan selalu dan selamanya hidup dalam hatiku Senyum manis menghiasi wajah peksih yang mengiringi cucuran air mati kegirangan yang membasai pipinya, berbisik lirih Aku gembira, gembira sekali, tapi kegembiraan ini mengingatkan aku pada penderitaan yang dialami lihujin, oleh karena itu aku harus mengatakan sesuatu padamu Soal apa? Di kemudian hari, pabila kita berhasil menguasai keadaan, terlepas penderitaan macam apa yang pernah dialami ibumu, kita tak boleh bersikap kelewat keras terhadap lihujin Lim Hon Kim menghela nafas panjang Baiklah, sampai waktunya aku tentu akan menuruti semua permintaanmu Bagus, peksih yang tersenyum, sekarang kau boleh membuka kitab tersebut dan mulai membaca isinya Dengan wajah penuh keriangan Lim Hon Kim membuka kitab itu dan membaca isinya dengan seksama Peksih yang duduk mendampingi di sisinya, ia begitu lembut dan tenang menemani kekasihnya membaca Kitab itu sangat tipis, tak sampai sepenanak nasi kemudian Lim Hon Kim telah selesai membacanya Minumlah dulu, bisik peksih yang sambil menyodorkan cawan teh Istirahat sejenak sebelum kau beritahu padaku bagaimana pandanganmu tentang ilmu ini Lim Hon Kim menyambut cawan itu dan meneguk isinya, kemudian baru berkata Tulisan dalam kitab ini mempunyai makna yang sangat mendalam, banyak bagian tidak aku pahami Sekarang kau baru membaca sekali, tentu saja artinya belum bisa kau tangkap dengan jelas Coba ulangi 2-3 kali, pelan-pelan aku akan membantumu untuk memberi penjelasan Sekali lagi Lim Hon Kim membaca isi kitab tersebut dari awal Begitulah, di bawah bujuk rayu Peksih yang, Lim Hon Kim telah membaca ulang isi kitab itu sampai puluhan kali Lambat laun dia mulai dapat menangkap maksud dari tulisan tersebut dan menambah hazanah pengetahuannya Mendadak Peksih yang menutup rapat kitab itu, lalu katanya sambil tersenyum Sekarang kau harus menderita Menderita apa? Sekarang kau harus berada dalam kamar ini seorang diri Semua pintu dan jendela akan kututup rapat Sedang kau harus pusatkan pikiran untuk menelah isi kitab tersebut Bila menjumpai bagian yang tidak kau pahami ulangi lagi mulai dari awal Kalau tetap tidak mengerti Kau pasti bisa memahami banyak sekali Baiklah, akan kucoba Digemgamnya tangan Lim Hon Kim rat-rat, lalu bisik Peksih yang Mulai sekarang kau harus berada dalam ruangan ini seorang diri Selama 12 jam tak boleh makan tak Boleh minum Segenap pikiran dan perhatianmu harus dicurahkan pada pelajaran silat 12 jam akan lewat sekejap mata Apa artinya untuk mempelajari suatu ilmu? 12 jam kemudian aku akan datang lagi untuk menjengukmu Waktu itu kau tentu sudah hafal di luar kepala seluruh isi kitab ini Meski ada bagian-bagian yang mungkin tidak kau pahami Paling tidakkah sudah mempunyai kesan yang mendalam terhadap kepandayan itu Nah, sampai waktunya kita bisa diskusikan bersama Kau berlatih sambil mendengarkan penjelasanku Aku yakin 7 hari sudah lebih dari cukup bagimu untuk menguasai kepandayan itu Aku akan berlatih dengan sepenuh hati Kalau begitu manfaatkan baik-baik waktu yang tersedia Selesai bicara, gadis itu beranjak keluar sembari merapatkan pintu ruangan Sesuai dengan petunjuk Pak Si Hyang Dengan seksama Lim Hong Kim mulai mempelajari isi kitab itu 7 hari berlalu amat cepat Sesuai dengan janjinya, hari itu Pak Si Hyang muncul dalam ruangan Dan memberi dorongan semangat kepada anak muda itu untuk berlatih lebih tekun Pada hari ke-8, Lim Hong Kim benar-benar sudah hafal dengan ketiga jurus ilmu Pukulan geledek serta pedang sakti dunia jagad itu Pak Si Hyang ikut bergembira melihat keberhasilan anak muda itu Katanya sambil tertawa Walaupun tiga jurus pukulan geledek Tian Louis M. Chiang serta ilmu pedang dunia jagad Tian Kunit Kiam merupakan ilmu maha tinggi yang luar biasa Namun kepandayan tersebut termasuk juga ilmu yang paling jahat dan ganas Untuk memiliki ilmu pemusnah sedasyat ini dibutuhkan seseorang dengan hati yang bajik dan baik Kini walaupun kau berhasil menguasai sebagian kecil kepandayan itu Namun tenaga dalam yang kurang sempurna membuat daya pamungkas dari kedua ilmu tersebut hanya mencapai 80% Oleh karena itu kau mesti manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berlatih diri Karena kelewat banyak bicara, gadis itu mulai tersengal-sengal napasnya sambil bermandi keringat Semuanya sudah kuingat, hibur Lim Hon Kim cepat Berapa hari belakangan ini kau turut tersiksa gara-gara aku Sekarang tidurlah dan beristirahat sepuasnya Dalam tujuh hari belakangan ini, beberapa kali Li Tiong Hui mengutus anak buahnya mengundangmu ikut menghadiri rapat umum di pendopo utama Tapi semuanya telah kutolak Pagi tadi ia datang sendiri kemari Katanya siang ini kau diminta hadir di pendopo utama Dan aku telah mewakilimu menyanggupi undangan tersebut Sekarang tengah hari sudah tiba Cepatlah kau bergabung dengan mereka Ada rapat apa sih di pendopo utama? Paling banter membicarakan siasat untuk menghadapi So Bon Giok Hiong Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya Konon dalam berapa hari belakangan ini Perkampungan keluarga Hang San telah kedatangan banyak jago Ditinjau dari hal ini, tampaknya pertumpahan darah tak dapat dihindari lagi Lim Siang Kong, lebih baik rahasiakan sementara waktu kalau kau telah mempelajari tiga jurus pukulan geledek dan jurus pedang mau tersebut Aku mengerti Baiklah, sekarang kau boleh pergi Sedang aku pun perlu beristirahat Selesai bicara, gadis itu beranjak pergi Lim Hong Kim segera tinggalkan gedung Teng Siong Lo dan buru-buru menuju ke pendopo utama Waktu itu banyak orang sudah hadir dalam pendopo Li Tiong Hui dengan menempati kursi utama sedang memperhatikan seluruh ruangan Lim Hong Kim dapat melihat di situ hadir pula Chuang Hong Po Tiang Hong, ketua Ching Im Koan yaitu Chi Miacu, Li Bon Yang, Han Sikong dan jago-jago lainnya Begitu melihat kehadiran pemuda itu, sambil manggut-manggut seru Li Tiong Hui Silakan duduk di sini Saudara Lim Dengan langkah lebar Lim Hong Kim menghampiri gadis itu Betul juga lebih kurang tiga depa di sisi kiri Li Tiong Hui terdapat sebuah bangku kosong Dia pun menempati kursi tersebut Beberapa saat kemudian Li Tiong Hui baru bangkit berdiri Ditatapnya para jago sekejap kemudian baru berkata Apa pendapat kalian tentang usaha kita menghadapi agresi So Bon Gio Hiong? Posisi kita sekarang ibarat menunggang di punggung harimau Jadi pertarungan tak dapat dihindari lagi, kata Chi Wong setelah mendeham pelalan Dari kawanan jago pelbagai perguruan yang telah berkumpul di sini Kalau bukan dipimpin oleh ketuanya sendiri, pasti mengutus jagoan paling tangguhnya untuk membantu kita Pertama hal ini menunjukkan kesetiaan semua jago terhadap ketuanya Kedua membuktikan juga bahwa semua umat persilatan telah mengetahui situasi sebenarnya yang berlangsung dalam dunia persilatan saat ini So Bon Gio Hiong adalah sumber dari semua bencana dan tragedi ini Demi keselamatan jiwa kita semua hanya ada satu jalan untuk kita tempuh yakni bertarung hingga tetes darah penghabisan Betul, sambung Hong Po Tiang Hang pula Semua yang kuundang untuk ikut menghadiri pertemuan puncak ini telah menyanggupi untuk hadir tepat waktunya Ini semua membuktikan bahwa persatuan masih ada dalam hati kecil setiap umat persilatan Biar bagaimanapun hebatnya ilmu silat So Bon Gio Hiong, mustahil dia sanggup melawan segenap kekuatan umat persilatan Mendadak terdengar dayang yang bertugas menjaga pintu berseru lantang Ketua Siaulim Pei dan Ketua Butong Pei Riba Reputasi kedua partai besar ini cukup hebat dalam dunia persilatan selama berapa ratus tahun terakhir Sudah barang tentu pamarnya juga luar biasa serentak para jago yang hadir bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan mereka Lim Hong Kim coba memperhatikan keluar pendopo, terlihat seorang padri dan seorang tosu muncul bersama dari balik pintu Si padri mengenakan jubah lasa berwarna kuning, alisnya panjang tergantung di sisi mata, wajahnya angker dan berwibawa Sebaliknya si tosu mengenakan jubah pendekta berwarna hijau, jenggotnya panjang terurai sedada, mukanya lonjong dan berwibawa Tampak pendekta berjubah kuning itu membalas hormat para jago seraya berseru, silakan duduk, silakan duduk Sedangkan si tosu memberi hormat kepada Li Tiong Hoi sambil katanya, maaf bila Beng Cu harus menunggu lama karena keterlambatan kami berdua Silakan duduk tai su, to tiang kata Li Tiong Hoi Tosu itu manggut-manggut, ia menyapu sekejap wajah para jago dan akhirnya menjura kepada Ciu Wang sambil katanya, selamat berjumpa kembali pendekar Ciu Selamat bertemu, jawab Ciu Wang Tak kusangka sebagai seorang ketua ternyata leti yang bersedia pimpin sendiri anak buahmu untuk menghadiri pertemuan ini Kehadiranmu sangat membantu moril kami semua Hian Hock Sang Jin, ketua dari Butong Pei itu segera mengalihkan pandangannya ke wajah wasio berjubah kuning itu, sahutnya Kalau aku sih memang khusus kemari untuk menyelesaikan sedikit perselisihan di masa lampau, justru kita harus bersyukur karena ketua Siauling Be Duhang Tai Su yang jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan mau hadir sendiri di sini untuk memimpin anak buahnya Bu Hang Tai Su tersenyum Pincheng memang wajib hadir dalam pertemuan ini untuk memenuhi undangan dari Beng Cu Ucapan Tai Su kelewat serius, seru Li Tiong Hui sementara itu Lim Hon Kim berpikir dalam hati Tak kuduga sebagai seorang ketua Siauling Be yang begitu tersohor, pendeta ini begitu rendah hati dan bersahaja, betul-betul mengagumkan Dari pintu gerbang pendopo kembali terdengar suara Dayang tadi berseru lantang Ketua Gobi Pe dan Cing Sia Pe hadir Tampak dua orang pendeta setengah umur muncul dari balik pintu gerbang langsung menuju ke tengah pendopo Tak terlukis rasa girang Li Tiong Hui setelah melihat partai-partai besar hadir dengan dipimpin langsung oleh ketuanya, sambil memberi hormat serunya, silakan duduk Tai Su berdua Dua orang Hwasyu itu berusia tahun 1950-an tahun, seorang memakai jubah warna abu-abu, sedang lainnya Berjubah hijau, setelah membalas hormat Li Tiong Hui, masing-masing menempati tempat duduknya Ketika melihat semua tokoh penting telah hadir dalam pendopo, Li Tiong Hui segera bangkit sambil berkata Pengaruh besar yang ditimbulkan oleh bencana besar kali ini sangat mempengaruhi situasi dunia persilatan selama puluhan tahun berikut Aku berharap saudara sekalian sudi mengemukakan pendapat masing-masing, mari kita mencari care yang paling tepat untuk membendung serbuan musuh Kami semua siap mengamankan dan melaksanakan perintah Beng Cu Serubuhang Tai Su, ketua Siaulim Pei sambil bangkit berdiri Tai Su, Li Tiong Hui tak lebih hanya seorang wanita lemah Berkat dukungan dari para jagolah aku terpilih menjadi ketua buling, untuk dukungan ini aku merasa berterima kasih sekali Cuma, bencana besar yang kita hadapi sekarang berpengaruh amat besar bagi keselamatan seluruh umat buling, itulah sebabnya aku amat butuh pendapat dan usul dari para tokoh senior Beng Cu tak perlu berendah hati lagi, ujar Tian Cheng Cu, ketua Bu Tong Pei Tapi aku memang berniat mengusulkan beberapa hal, harap Beng Cu mau memaklumi Katakan saja pendapat Totiang Seabun Giyok Hiong memiliki ilmu silat yang luar bisa, ia datang dengan membawa seluruh inti kekuatan yang dimiliki dengan satu tujuan yakni mencapai cita-citanya Bisa dibayangkan pertarungan yang bakal berlangsung Pasti amat sengit dan brutal oleh sebab itu menurut pendapatku Pada awal pertarungan nanti kita jangan terlalu memforsir kekuatan kita dengan melakukan pertarungan-pertarungan adu jiwa Desa punya sekejap para jago dalam pendopo itu, ketika melihat banyak di antara mereka manggut-manggut tanda setuju Dia pun melanjutkan kembali kata-katanya Itulah sebabnya kuusulkan agar kekuatan kita dibagi menjadi tiga sektor dengan masing-masing sektor didukung oleh kekuatan inti kita untuk menghadapi Seobun Giyok Hiong maupun beberapa orang jago lainnya Bila salah satu sektor merasa tak kuasa membendung serangan musuh, maka kekuatan mereka harus ditarik mundur ke sektor kedua Demikian seterusnya, mulut lembah Bansiongkok kita jadikan sektor pertama sedang depan pendopo ini menjadi basis kekuatan terakhir kita Bila sektor ketiga kita gelar di muka pendopo, apakah hal ini tidak kelewat risikan, kelewat ke dalam tanya Ciu Wong sambil bangkit berdiri Aku telah pelajari situasi di seputar pendopo ini, selain terdapat lapangan yang amat luas, jarak dengan pepohonan pun cukup panjang Sehingga di antara pohon-pohon bisa kita pakai untuk menyembunyikan kekuatan kita, bisa pula digunakan untuk melangsun pertempuran Menurut pendapatku, bagaimana kalau Bu Hang Tai Su dengan memimpin anak buahnya menggelar sebuah barisan lohantin di muka pendopo tersebut dengan menunggu kehadiran lawan yang menerobos ke sana Bila kawanan musuh itu terperangkap dalam barisan maka jago-jago kita lainnya bisa melancarkan serangan balasan, siapa tahu kita bisa menumpas habis mereka di situ Sebuah ide yang cemerlang puji Ciu Wong sambil mengebrak meja Tian Cheng Chu tersenyum, lanjutnya Bila kekuatan musuh berhasil kita potong, maka konsentrasi kita tinggal dicurahkan pada seorang saja, yakni musuh utama kita, Li Tiong Hui berpaling ke wajah Bu Hang Tai Su Bagaimana pendapat Tai Su tanyanya? Meskipun Lolap telah membincangkan siasat ini dengan Tian Cheng Chu to Tiang, tapi yang terutama adalah bagaimana tanggapan dari ibumu tentang hal ini? Benar, sambung cuang, maksud hati ibumu sukar diduga, lebih baik Yang Chu bicarakan dulu masalah ini dengan ibumu, kembali Lim Hong Kim berpikir Sejak kawin dengan Li Tong, Yang, Li Hujang tak pernah tinggalkan bukit Hang San barang selangkah pun, tapi nyatanya kebesaran nama perempuan itu sudah menyebar luas ke seantro jagad Nampaknya dia memang sebutir mutiara terpendam, sementara itu Tian Cheng Chu telah berkata lagi Bila Beng Chu dapat menghadirkan ibu anda kemari, maka rencana tersebut dapat kita putuskan segera LBU sudah berjanji akan turun tangan membantu, tentu saja dia tak akan berpangku tangan belaka Tentang kemunculannya, ia akan muncul pada saat yang tepat hingga rasanya tak perlu mesti menghadiri rapat ini Menurut pendapatku lebih baik kita membagi tugas Seperti yang direncanakan biar ibuku yang menyesuaikan diri kemudian Beng Chu, ujar Hong Po Tiang Hang tiba-tiba sambil bangkit berdiri, ada beberapa masalah entah bolehkah ku sampaikan keluar Katakan saja Hong Po Long Hiong seru Li Tiong Hui tersenyum Menurut pendapatku, sebelum pertarungan paling akbar ini digelar, lebih baik kalau kita beri kesempatan lagi buat So Bon Giok Hiong mengundurkan diri secara terhormat Kita wajib tunjukkan kekuatan sesungguhnya yang telah terhimpun sekarang agar dia tahu diri dan membatalkan pertarungan tersebut Bagaimana usulmu itu? Menurut pandanganku, daripada menghadangnya di tengah jalan, lebih baik undang mereka semua datang kemari Siapkan meja perjamuan kemudian sambil pamerkan kekuatan kita berusaha membujuknya lagi secara baik-baik agar ia sadar bahwa posisinya sudah terjepit dan sangat berbahaya Seandainya tujuan So Bon Giok Hiong cuma ingin membalaskan dendam kematian orang tuanya Beri kesempatan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa dulu untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara adil dan terbuka Misalnya dalam penyelesaian tersebut ada di antara mereka yang terluka di tangan So Bon Giok Hiong Hal ini pun sudah lumrah tapi urusannya bisa segera dituntaskan, sebaliknya bila kita yang berhasil melukai So Bon Giok Hiong, aku yakin para pembantunya tak akan berani bertindak gegabah apalagi dalam posisi Tanpa seorang pimpinan, hanya tidak ku ketahui bagaimana pandangan Beng Cung atas usulku ini Li Tiong Hui tersenyum Pendapat Hong Polong Hiong memang bagus sekali, masih ada pendapat atau usul lain? Dari luar gerbang pendopo kedengaran suara teriakan lantang berkomandang, Dewa Cebol Cugi tiba Lim Hon Kim segera menyaksikan seorang lelaki cebol yang mengenakan topi caping lebar berjalan masuk ke ruang pendopo dengan langkah cepat Hampir semua jago yang hadir dalam ruangan saat itu menaruh hormat kepada tokoh silat yang selama ini nampak kepala tak nampak ekornya ini Serem tak mereka berdiri menyambut seraya memberi hormat Dengan langkah lebar Dewa Cebol Cugi langsung menuju ke tengah pendopo, lalu serunya kepada Li Tiong Hui Eh, 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 keponakanku di mana ibumu sekarang? Mungkin saja masih di pendopo tai yang kek, bagaimana kalau diundang kemari? Ada beberapa urusan penting harus ku bicarakan sendiri dengan ibumu Dapatkah lo Ciam Pue beritahukan padaku dulu? Menggunakan kesempatan di saat Li Tiong Hui sedang bicara, si Dewa Cebol Cugi mengawasi sekejap seluruh jago yang hadir di lain ruangan Setelah itu dia baru berkata, tahu, siapakah nyonya pedang patah hati Nyonya pedang patah hati Rasanya pernah ku dengar ibu berbicara soal dia Selain nyonya pedang patah hati, Cebol Giyok Hiong telah mengundang beberapa orang gembong iblis yang sangat lihai untuk membantunya menyerang kita Belum selesai perkataan itu diucapkan, dari luar pendopo telah kedengaran seseorang sedang berseru dengan nada berat Selama hidup aku tak pernah menyebut namaku Cugi segera menghentikan pembicaraannya seraya berpaling Tampak seorang kakek bermata satu yang rambutnya telah memutih semua Dengan disertai seorang gadis berbaju putih berkabung sedang menyerbu masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar Di antara sekian banyak jago yang hadir dalam ruangan Hanya Lim Hon Kim, Li Tiong Hui, Han Sikong serta Libun yang beberapa orang yang kenal dengan orang ini Serem tak mereka bangkit untuk memberi hormat Seng Lo Chiam Pue, Sapa Li Tiong Hui sambil memberi hormat Seng Lem Chiao Gumam Dewa Cebol Cugi Seraya melirik kakek itu sekejap Seng Lem Chiao sudah lama mati, aku adalah aku, tukas Seng Lem Chiao Ketus Kau bukan Seng Lem Chiao Tak usah peduli siapa aku, kedatanganku kali ini adalah untuk membantu kalian Sorot matanya dialihkan ke wajah Li Tiong Hui, terusnya Apapun perintah Li Beng Cu, akan kulaksanakan semuanya tanpa menolak Keangkuhan dan sifat tinggi hati yang diperlihatkan orang ini seketika membuat kawanan jago dalam pendopo tertegun Li Tiong Hui cukup memahami perasaan hati kakek ini Dia tahu kakek tersebut menyimpan rasa benci dan dendam yang amat mendalam Karena itu katanya lagi sambil memberi hormat Silakan duduk Lo Chiam Pue Setajam semilu sorot metu Seng Lem Chiao mengawasi sekejap kawanan jago dalam ruangan Kemudian tanpa banyak bicara ia melangkah maju ke tempat duduk yang tersedia Tunggu sebentar Hardik Dewa Cebol Cugi mendadak sambil melepaskan sebuah pukulan dengan tangan kanannya Seng Lem Chiao memutar tangan kanannya menyongsong datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Tanda petik Menyusul terjadinya benturan keras itu Menggelegarlah suara ledakan yang memekikan telinga Baik si Dewa Cebol Cugi maupun kakek berjenggot putih itu masing-masing tergetar mundur satu langkah sambil tertawa tergelak seru Dewa Cebol Cugi Hahaha, ternyata memang saudara Seng Selamat berjumpa sembari bicara ia memberi hormat Seng Lem Chiao mendengus dingin HMMM, Cebol Cugi Aku paling benci diajak bergurau, lebih baik hati-hati sedikit tingkah lakumu Dewa Cebol Cugi tersenyum dan tidak menggubris Seng Lem Chiao lagi Kepada Li Tiong Hui ujarnya lebih jauh Peristiwa ini tak boleh dianggap main-main, lebih baik undang keluar ibumu Soal ini, soal ini Semua orang gagah dari Kolong Langit telah berkumpul di sini Masa ibumu masih jual lagak dengan menampik untuk hadir di pertemuan Im Tegur Cugi Jengkel Aku tak pernah mencampuri urusan ibuku Cebol Cugi 4 Seng Lem Chiao marah, kau Memang paling suka cari penyakit, Li Tiong Hui adalah ketua Beng Cu kita Segala sesuatunya kita wajib mentaati perintahnya Apa sangkut pautnya masalah ini dengan Li Hu Jin Dewa Cebol Cugi tertawa tergelak Hahaha, kau tahu, siapa saja yang telah diundang Soe Bon Giyok Hiong untuk menunjang kubunya? Siapa? Tia Sikong Berapa jurus toya angin puyuh milik Tia Sikong bukan suatu kepandayan yang terlalu hebat Kenapa mesti ditakuti? Jangan keburu napsu, toh kata-kataku belum selesai disampaikan Selain Tia Sikong masih ada lagi nyonya pedang patah hati Nyonya pedang patah hati belum mampus Bukan saja belum mampus, malahan sudah menerima undangan dari Soe Bon Giyok Hiong untuk memperkuat kubunya Sekalipun nyonya pedang patah hati ikut hadir, mau apa dia? Mungkin saja saudara Seng mampu untuk memendung keampuhan nyonya pedang patah hati Belum sempat Seng Lem Chiao menanggapi perkataan itu Mendadak terlihat seorang daya yang berlari masuk dengan langkah tergesa-gesa sambil berteriak Nona, ada apa Li Tiong Hui berkerut kening di luar lembah Ban Siongkok kedatangan Serombongan manusia yang menyebut diri sebagai Pangeran pedang, sebelum Buddha sempat memberi laporan Rombongan tersebut sudah menyerbu masuk Mengapa tidak kalian halangi? Lemusilatnya amat tangguh, banyak sudah rekan hamba yang terluka di tangannya Padahal hamba sekalian mendapat perintah untuk tidak membalas Karena itu terpaksa hamba menerjang masuk kemari untuk memberi laporan Di mana ia sekarang? Sudah menyerbu masuk ke dalam lembah Sesaat lagi mungkin sudah akan tiba di luar pendopo Eh, aku sudah tahu Kau boleh pergi sekarang Dayang itu segera mengundurkan diri dari ruangan sepeninggal dayang tadi Dewa Cebol Cugi berteriak dengan marah Kurang ajar, manusia macam apa yang begitu bernyali Berani mengaku diri sebagai Pangeran Pedang? Tanda petik Putranya Reja Pedang tentu menyebut diri sebagai Pangeran Pedang Chi Wang menjelaskan Lim Hon Kim yang mengikuti jalannya pembicaraan itu segera berpikir Pangeran Pedang pernah dikalahkan seobong Giyok Hiong hingga menimbulkan rasa tidak puas dalam hatinya Waktu itu ia sempat mengancam akan pulang ke Lam Hei untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya dan mengundang mereka untuk ikut menghadiri pertemuan puncak ini Tapi, masa secepat itu ia pulang ke Lam Hei dan muncul kembali di daratan Sementara anak muda tersebut masih berpikir, suara langkah manusia telah bergema memecahkan keheningan Empat orang busu berbaju perang lapis baja telah muncul di ambang pintu pendopong Di belakang keempat busu berbaju perang itu mengikuti seorang pemuda tinggi besar yang berbaju sangat perlente dan mewah Dalam sekilas pandangan saja Lim Hon Kim dapat mengenali kembali pemuda tinggi besar itu sebagai Pangeran Pedang yang pernah dijumpainya tempoh hari Dengan angkuhnya Pangeran Pedang melangkah masuk ke tengah ruang pertemuan, ditatapnya sekejap seluruh hadirin Tapi ia segera tertegun setelah menyaksikan beratus pasang metu sedang mengawasinya dengan pandangan tajam Dalam sekilas pandang saja ia sudah tahu bahwa kebanyakan jago yang hadir dalam ruangan ini memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Tanpa sadar timbul rasa keder di hati kecilnya, dengan sendirinya sikap angkuh dan jumawanya pun ikut luntur sebagian Sambil tertawa dingin seru Li Tiong Hui, Pangeran Pedang, kenapa tidak memberi hormat setelah berjumpa denganku? Pangeran Pedang mengawasi Li Tiong Hui sekejap ketika dilihatnya gadis muda belia itu ternyata duduk di bangku utama Tanpa terasa tegurnya balik, apa sih kedudukan nonali di sini? Tentu saja bulim Beng Cu saat ini bentak Han Sikong penuh amarah Sekali lagi Pangeran Pedang dibuat tertegun tatkala menjumpai beratus pasang metu yang mengawasinya memancarkan hawa amarah yang meluap Buru-buru ia memberi hormat Pangeran Pedang menjumpai Beng Cu, biarpun perawakan badannya tinggi besar, namun caranya berbicara masih kekanak-kanakan Cepat benar kehadiranmu di sini, tegur Li Tiong Hui lagi, apa ayah ibumu turut datang? Ya, di tengah jalan pulang ke rumah aku telah bertemu dengan perahu yang ditumpangi orangtuaku, maka aku pun balik kemari secepatnya Ayahmu turut datang? Aku disuruh berangkat duluan tapi orangtuaku segera menyusul, paling cepat besok paling lambat tiga hari lagi, mereka semua pasti sudah tiba di sini Sebutan ayahmu adalah Seladewa Cebol Cugi Aku menyebut diriku sebagai Pangeran Pedang, tentu Saja ayahku adalah Raja Pedang Yang ku tanyakan siapa namanya, masa dia bermarga kiam dan bernama Ong? Seorang anak tak boleh menyebut nama orangtuanya secara sembarangan, sekalipun ku tahu siapa nama ayahku, namun tak akan ku ucapkan sembarangan Kalau ku paksa untuk berbicara juga ancam Dewa Cebol Cugi Gusar Siapa sih kamu ini? Berani amat bersikap kurang ajar padaku? Sialan, bapakmu pun belum tentu berani bicara kasar padaku, kau si bocah ingusan kemarin sore berani berkoar-koar senaknya, sudah bosan hidup nampaknya Cebol jelek monyet bertubuh kerdil, kau sendiri yang sudah bosan hidup? Balas Pangeran Pedang tak kalah gusarnya Selesai bicara ia segera memberi tanda, dua orang busu berbaju perang itu serintak menerjang Dewa Cebol Cugi dengan sebuah serangan yang dasyat Dewa Cebol Cugi tertawa dingin, diarentangkan sepasang tangannya melepaskan pukulan gencar Tidak kelihatan bagaimana caranya mengerahkan tenaga, tahu-tahu dua orang busu itu sudah mendengus tertahan, mundur tiga langkah sambil mendekap dadanya lalu terbongkok-bongkok menahan sakit